Halo Autofreakers, kembali lagi di channel Autofreak bersama gue Reka Mukti Sebelumnya kami segenap keluarga Autofreak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya Berbicara tentang puasa pasti gak jauh-jauh dari tradisi masyarakat Indonesia yaitu mudik Nah, berhubungan dengan mudik, kali ini kami akan berbagi sedikit rekomendasi mobil Apa saja yang cocok buat kalian yang mau membeli atau menyewanya buat mudik Nah, sekarang gue udah siapin nih mobil-mobil yang tim Autofreak rekomendasikan buat kalian yang mau mudik Tapi sebelum gue jelasin, bisa kali subscribe-nya ada di bawah sini nih Biar kalian gak pusing, gue udah bagi-bagi mobilnya itu per segmen Mulai dari mobil LCGC sampai SUV Leather Frame pun juga ada Yaudah deh, pada gue kelamaan bacot, mending langsung aja kita bahas Kita mulai dari best low MPV di kelas LCGC Karena yang beneran 7-seater tuh cuma si kembar Toyota Calia dan Daihatsu Sigra Maka kami pilih Toyota Calia Tapi bukan hanya karena mobil ini satu-satunya kontestan, sehingga kita pilih mobil ini Soalnya selain harganya yang terjangkau, mobil ini juga punya fitur yang terbilang lengkap di kelasnya Mulai dari dual SRS airbags, rem yang udah ABS, dan jognya yang udah dilengkapi headrest di setiap barisnya Serta sistem multimedia-nya yang telah mendukung koneksi Bluetooth, AUK, serta USB Yang membuat perjalanan mudik kalian menggunakan mobil ini terasa menyenangkan Nah yang menariknya mobil ini adalah suspensinya Kalau gue bilang karakternya tuh lebih enak daripada kakaknya, Toyota Avanza Cenderung firm sih, tapi gak ajut-ajut ran Jadi yang nyetir pun enak nih, fun to drive Tapi yang penumpangnya juga gak bakalan mabok pas saat perjalanan jauh Gak cuman suspensinya, untuk sektor mesinnya mobil ini juga bisa dibilang lumayan Toyota Kalia memiliki konfigurasi mesin 1200cc dengan kode 3R Yang mampu menyalurkan tenaga maksimumnya sebesar 88 PS Abis itu bensin dari mobil ini juga bisa dibilang irit banget cuy Sekitar 1.16 kalau dipakai di rute kombinasi antara dalam kota dan luar kota Nah untuk harganya sendiri nih, kalau buat harga baru dia tuh mulai dari 135 jutaan ya Dan untuk harga sewanya sekitar 200-300 ribu sih kalau yang gue baca-baca dari situs-situs online Oke untuk yang kedua, kita lanjut ke base LMPV Tapi gak ada embel-embel LCGC-nya Dan mobil ini merupakan salah satu mobil yang tercepat di bumi Mau tau apa mobilnya? Ini dia, Toyota Avanza Mobil ini sempet dijulukin mobil sejuta umat Karena kenapa? Setiap lo salib ada lagi di depan Lo salib ada lagi di depan Lo salib ada lagi di depan Sebenernya tuh banyak banget kontestan di kelas ini Mulai dari Suzuki R3 Mitsubishi Xpander Wuling Convero Tapi tetep pemenangnya tuh Toyota Avanza Kenapa? Karena selain ramah di kantong Menurut gue, mobil ini tuh pas banget buat mudik Nilai plusnya tuh mobil ini udah mesinnya bandel Bensinnya juga lumayan irit Terus kayaknya hampir semua bengkel-bengkel mobil pinggir jalan tuh bisa nanganin mobil ini Seenggaknya punya deh spare partnya Nah, tapi gue saranin nih Kalau lo mau nyewa atau beli Mending ambil yang varian mesin 1300 cc Karena tenaganya gak beda jauh Antara varian mesin 1300 cc Dan varian yang 1500 cc Oh iya, kalau yang 1300 cc itu Tenaga maksimumnya ada di 96 PS Dan kalau yang 1500 cc itu Tenaga maksimumnya ada di 104 PS Dan dari pengguna-pengguna Avanza yang gue tanyain tuh Mereka kebanyakan milih yang 1300 cc Kenapa? Karena selain bensinnya lebih irit Tenaganya yang serisi 8 PS tuh gak jauh-jauh Gak terlalu berasa banget bro Nah, berbicara tentang harga Untuk harga barunya sendiri Toyota Avanza ini dijual mulai 190 jutaan Kalau harga secondnya bervariasi sih Sekisaran dari 130 sampai 160 jutaan Tergantung tahun sama tipe yang kalian pengen Nah, yang terakhir nih Untuk harga sewa nih Kalau di Jakarta nih bervariasi Pokoknya range harganya gak jauh-jauh Dari 250 ribu sampai 350 ribu Nah, di urutan ketiga ini Ada Wooling Cortez 1.8 Untuk kategori Best Medium MPV Kalau kalian udah nonton video review Dari Wooling Cortez 1.5 Yang linknya ada di atas sini nih Pasti kalian udah tau banget lah Kenapa gue rekomendasiin banget mobil ini Buat dipake mudik Yang 1.5 nya aja udah enak bro Gimana yang 1.8 Tapi buat kalian yang belum nonton Gue jelasin dikit deh Jadi, yang membuat gue ngerekomendasiin Varian 1.8 ini tuh faktornya banyak banget Apalagi yang tipe L Alias tipe tertinggi dari Wooling Cortez Nah, mulai dari mesinnya Mobil ini tuh menggunakan teknologi P-Tech DVVT Dengan kapasitas mesin sebesar 1800 cc Dan tenaga maksimumnya ada di 129 HP Lalu torsinya juga lumayan nih Yaitu sebesar 174 Nm Lanjut ke transmisinya Ini juga jadi salah satu faktor yang paling gue seneng nih Transmisi manual 6 percepatan dari mobil ini tuh Gue pribadi suka banget Sama karakternya Kuatnya tuh ditarikan bawah Jadi dijamin Kalau buat dipake nanjak Ini mobil ini bakalan kuat banget nih Meskipun bodinya tuh boxy kayak gitu Satu lagi Koplingnya Koplingnya dari Wooling Cortez ini tuh enteng banget Jadi kalau misalkan kalian lagi macet-macetan Ya gak bakalan pegel deh Apalagi dia juga udah punya teknologi kayak Apa namanya Heal to hold control Electronic stability control Nah, itu tuh bakalan mempermudah banget deh kalian di perjalanan Yang ketiga tuh ada di faktor keselamatannya Mobil ini tuh banyak banget fitur-fitur keselamatannya Mulai dari 4 SRS airbags Sensor parkir depan Kamera mundur Lalu remnya yang sudah dilengkapi ABS EBD dan BA Nah, terus ada fitur-fitur yang tadi gue jelasin tuh Kayak electronic stability control Heal hold control Dan electric park brake Pokoknya banyak banget deh fitur keselamatan dari mobil ini Lanjut ke faktor yang keempat Yaitu kenyamanan Soal kenyamanan juga gak perlu ditanyain lagi nih Headroom dan legroomnya itu udah jelas banget Lega, mengingat tadi tuh bodinya yang boxy itu Mobil ini juga punya varian jok captain seat Yang bikin penumpang bakal betah berlama-lama di dalam mobil ini Tempat penyimpanannya juga banyak Yang mulai dari yang tertutup sampai yang terbuka Oh iya, terus di setiap barisnya juga tersedia slot USB 2A Yang bikin kalian para gadget freak nih Gak bakal kehabisan baterai selama perjalanan mudik Yang terakhir nih keren banget sih Mobil ini juga udah dilengkapi electrical sunroof sebagai standar Nah, untuk mendapatkan semua fitur tersebut Auto Freakers cukup mengeluarkan kocek sebesar 254-264 juta aja nih Tapi kalau buat harga sewa, gue kurang tau nih Kalau ada yang tau, silahkan tambahin di kolom komentar Biar Auto Freakers semua pada tau berapa harga sewa dari Wuling Cortez ini Oke, selanjutnya ada Toyota All New Rush Buat kategori Best Small SUV Mobil ini gue rekomendasikan buat kalian yang mudiknya Ngelewatin jalan-jalan yang gak rata atau cenderung rusak Kenapa? Karena rush baru ini punya ground clearance sebesar 220mm Dan ini merupakan yang tertinggi di kelas small SUV Untuk urusan fitur kenyamanan dan keselamatan Juga bisa dibilang mobil ini tuh juara Sebenernya gue pengen masukin expander di kelas ini Cuma fiturnya tuh jauh lebih bagus Toyota All New Rush Daripada si expander itu Mau tau apa aja? Mulai dari 6 SRS airbags Rem yang udah dilengkapi ABS sama EBD Serta fitur-fitur seperti vehicle stability control Dan healstar assist Serta kamera 360 derajat Membuat All New Rush menjadi salah satu yang terlengkap di kelasnya Auto Freakers Lanjut ke harganya Mobil ini tuh dibanderol mulai 240 jutaan Dan karena mobil ini masih baru Gue pribadi tuh kurang tau harga sewanya berapa Jadi kalo Auto Freakers ada yang tau Silahkan tambahin nih di kolom komentar Oke lanjut ke mobil selanjutnya Masih di kelas SUV Bagi Auto Freakers yang punya budget lebih nih Gue rekomendasiin mobil Mitsubishi Pajero Sport Nah ini baru SUV Udah leather frame Bodinya juga sangar Meskipun suspensi leather frame Mobil ini juga terbilang nyaman loh Yang menariknya juga Mobil ini memiliki mesin 2400 cc diesel turbo charger Dan tenaganya itu loh Auto Freakers 181 PS Pada 3500 RPM Mantap kan? Belum lagi mesin tersebut dipadukan dengan transmisi otomatik 8 percepatan Yang dilengkapi dengan pedal shift Enak banget kan bro Buat dipake Ya buat pake ngegas pas lagi di tol cipali Nah Untuk fitur mobil ini juga bisa dibilang sangat lengkap Mulai dari 7 airbags Untuk varian tertingginya Lalu terdapat blind spot monitoring Traction control Hill start assist Serta yang paling canggih nih Adaptive cruise control Bukan sekedar cruise control yang kita ketahui Cuman dia nih Bisa Misalkan lu macet-macetan nih Di mobil ini tuh bisa nyesuain Kapan dia harus ngegas Kapan harus ngurangin kecepatan Nah itu kelebihannya dari adaptive cruise control Nah buat harganya sendiri Mobil ini dibanderol Mulai dari 450 jutaan On route Jakarta Buat harga barunya ya Untuk harga sewanya Ini tuh terbilang cukup mahal Kisaran 800 ribu Sampai 1 juta rupiah per hari Itu tanpa supir Nah buat yang terakhir nih Mobil yang kami rekomendasikan adalah Hyundai H1 Tapi yang diesel ya Mobil ini gue rekomendasiin Buat kalian yang pengen punya Alphard Tapi budgetnya terbatas Kenapa? Karena fitur-fiturnya juga udah terbilang lengkap Mulai dari dual SRS airbags Electric sunroof Hingga konfigurasi jognya Yang dapat menampung hingga 12 penumpang Gila banyak banget kan Jadi cocok banget nih Buat kalian yang punya keluarga banyak Terus pengen mudik bareng Lalu mobil ini juga memiliki radius putar yang tergolong baik Jadi gak perlu repot-repot Kalau mau muter balik Gak usah maju, mundur, maju, mundur Nah urusan mesinnya Mobil ini juga punya mesin yang terbilang gahar 2500 cc CRDI Dengan tenaga maksimumnya tuh 170 PS Serta torsi maksimumnya Sebesar 441 newton meter Itu tuh setara sama Mitsubishi Pajero Sport Sama kayak juga Sifroid Trailblazer Jadi mobil ini tuh dijamin lah Kalau buat tanjakan Gak perlu khawatir Dengan bodinya yang boksi Terus lo gak bisa nanjak Gak perlu khawatir Terus untuk konsumsi BBM nya Hyundai H1 ini sanggup mencapai 2010-111 Untuk rute kombinasi dari tol dan dalam kota Nah untuk harga barunya nih Mobil ini dibandros BaС jutaan. Tapi kalau auto freakers ngerasa kemahalan mending ambil yang second aja untuk tahun 2013 mobil ini harganya ada di kisaran 210 sampai 230 jutaan. Gimana? Jauh banget kan tuh. Untuk harga sewanya Hyundai H1 ini berada di kisaran 800 ribu sampai 1 juta per hari. Agak mahal sih. Tapi ya worth it dengan segala fitur dan kenyamanan yang ditawarkan dari Hyundai H1 ini. Oke auto freakers akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Sekali lagi mobil-mobil yang kami rekomendasikan merupakan opini kami semata. Namun kami mencoba mengeneralisasikannya berdasarkan segmen-segmen yang ada. Mulai dari low MPV dari LCGC sampai SUV pun kami sajikan. Sehingga memudahkan kalian untuk memilih mobil yang sesuai dengan budget dan kebutuhan kalian ya auto freakers. Tapi kalau kalian punya rekomendasi mobil-mobil lain boleh banget nih ditambahin di kolom komentar. So sekian dulu dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tofreaks. Dan ciao! So sub indo by broth3rmax